Viral video tarif parkir Rp100.000 di dekat obyek wisata Gumuk Pasir, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, D.I.E. Video itu menunjukkan adanya seseorang yang meminta uang Rp100.000 saat hendak parkir. Video viral diunggah oleh akun Instagram dan direpos oleh beberapa akun media sosial lainnya. Dalam video berdurasi pukul 049 detik ini memperlihatkan komunikasi antara pengunggah video dan seorang ibu yang meminta uang tiket. Sempat ada perdebatan terkait harga Rp100.000 yang diminta oleh ibu tersebut, karena pengunggah mengaku beberapa kali berkunjung dan hanya membayar tiket parkir. Kon, disuruh bayar Rp100.000 padahal kita keret nene, sering kesini, dan bayar parkir, kata orang yang memvideo. Video. Ibu yang ada dalam video itu pun memberikan penjelasan lokasi gumuk pasir yang didatangi wisatawan tersebut adalah milik pribadi dan dikelola oleh pribadi pula. Soalnya lokasi yang ini punya pribadi punya hak milik. Kalau di sana, gumuk pasir sebelahnya, milik Sultan Ground, katanya. Bupati Bantul Abdul Halim Musli sampai meminta dugaan pungutan liar itu diselidiki. Apakah pungutannya itu masuk akal apa tidak? Ini kan harus kita lihat satu persatu. Kata Halim ditemui wartawan di Kabupaten Bantul, Selasa, tanggal 31 Mei tahun 2022. Jika benar lahan tempat parkir menuju gumuk pasir itu merupakan milik perseorangan. Abdul Halim mengatakan, pemiliknya tidak bisa mematok harga seenak hati. Menurutnya, ada ketentuan yang mengatur soal besaran biaya parkir. Hanya saja tidak dijelaskan secara rincin soal aturan yang mengatur pengelolaan lahan parkir oleh swasta. Walaupun itu milik pribadi harus mengikuti ketentuan. Ora ISO Sakar PDW tidak bisa seenaknya saja, sebut Halim. Halim juga akan menyelidiki status lahan yang dijadikan tempat parkir itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!